Hai, Om Sastiastu Rahajeng, Semeton Bali. Gak kerasa ya, sudah satu tahun lho Indonesia memegang presidensi G20 setelah menerima tongkat estafet dari Italia 2021 tahun lalu. Pertemuan para leader KTT G20 Summit akan diselenggarkan pada tanggal 15 dan 16 November 2022. Kira-kira akan ada lebih dari 12.000 delegasi termasuk media dari seluruh dunia tiba di Bali. Kata Ibu Reto Marsudi nih, Menteri Luar Negeri kita, sampai video ini dibuat sudah ada 17 pemimpin negara yang menyatakan hadir secara fisik dalam KTT G20 di Bali. Nah, kalau presidensi tahun lalu Italia punya koloseum, Indonesia juga gak kalah lho. Karena Bali punya patung tertinggi ketiga di dunia, yaitu Garuda Wisnu Kencana. Dan nanti para leader akan melangsungkan acara KTT G20 di Daat Furva, Kempinski, Lusa, Dua Bali. Nah, sebagai tuan rumah KTT G20 Bali, kira-kira gimana ya antusiasme masyarakat lokal yang akan kedatangan tamu dari belahan dunia? Nama kamu? Ryu. Namanya Iwan Sumarwoto. A few moments later. Kamu tahu gak sih di Bali sekarang lagi ada acara apa? G20. Presiden Indonesia itu mau rapat penting di Bali. Menurut pandangan Bapak bagaimana nih Pak? Dengan adanya imen seperti begini, saya semasa bangga dong. Belum tentu 20 tahun kemudian ada lagi di Indonesia. Senang. Karena banyak presiden yang mengenal Bali. Ayu mau. Kelokan Pulau Dewata Bali emang gak ada habisnya. Mulai dari pantai, gunung, hingga kesenian tradisional yang paling khas semua ada di sini. Keperhasilan KTT Presidensi G20 Indonesia tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia saja, tetapi akan menjadi legasi bangsa Indonesia. Karena presidensi yang membutuhkan 20 tahun ini tidak hanya menjadi sorotan negara anggota G20 saja, namun menjadi sorotan dunia. Kita doakan sama-sama ya. Semoga sukses. KTT G20 Bali Indonesia. Sampai jumpa.